Satu hari jelang pemungutan suara pemilu 2024, lebih dari 820 ribu TPS diketahui akan terlibat mengawal pencoblosan di 14 Februari esok. Lantas apa saja yang harus dipersiapkan para relawan di TPS dalam menyajikan bukti pelanggaran atau kecurangan secara sah dan kuat? Mari kita simak liputan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya. Bagi Anda para relawan yang akan mengawal surat suara dari tingkat TPS, provinsi hingga nasional, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa panduan teknis dalam mendokumentasikan bukti kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan dalam penghitungan surat suara. Pertama, pastikan fitur timestamp atau stempel waktu yang berada di telpon genggam Anda atau kamera Anda ini aktif. Nantinya fitur timestamp ini akan menunjukkan tanggal, bulan, tahun, atau bahkan pukul berapa video kecurangan atau pelanggaran tersebut direkam. Sebagai tambahan, apabila Anda merekam segala bentuk kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan, jangan lupa untuk memenuhi unsur 5W plus 1H, yakni apa dan bagaimana kronologi dari pelanggaran tersebut terjadi dan di mana lokasi dari pelanggaran tersebut dilakukan, serta siapa yang melakukan pelanggaran tersebut dan pukul berapa pelanggaran tersebut dilakukan. Apabila Anda ingin merekam kecurangan ataupun pelanggaran dalam bentuk video, salah satunya Anda dapat mencontoh gaya vlogging seperti ini. Pemirsa, saya Nadia, saksi dari Partai X. Saat ini saya melaporkan dari TPS di kawasan Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 di pukul 10. Dan saat ini saya ingin melaporkan telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di TPS, di mana hasilnya ini lebih tinggi dari jumlah DPT yang melakukan pencoblosan pada hari ini. Berbagai tips ini dapat menjadi panduan Anda, para relawan, dan juga masyarakat pada umumnya dalam menyajikan bukti yang sah dan kuat di tingkat pengadilan seketa pemilih. Mari bersama-sama kita kawal pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Metro TV. Terima kasih telah menonton!